Halo guys, pada masa kini, bagi kita yang mau melakukan perjalanan ketujuan yang belum pernah dikunjungi atau untuk menghindari kemacetan, umumnya kita selalu mengandalkan aplikasi peta, baik itu Google Maps atau Waze Kedua aplikasi peta tersebut memang dirancang untuk menunjukkan jalan ketujuan yang kita inginkan Namun sayangnya, jika kita tidak cermat dalam menggunakan aplikasi peta tersebut, kita bisa terjerumus ke rute perjalanan yang penuh dengan risiko Ini contohnya guys, ada yang kesasar Tersesat Jalan ini jelek banget, ini aku disesatkan sama Google guys Terjebak Kejadian tersebut cukup fenomenal, dimana bukan saya saja, tapi ada banyak pemerik juga yang jadi korban, rata-rata pengguna navigasi G-Maps Bahkan ada yang sampai masuk ke jurang karena salah memahami aplikasi peta Hendak berlibur menuju destinasi wisata pemandangan alam di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan petunjuk arah Google Maps Namun naas, akibat pengendara tidak menguasai medan, mobil tak kuat menanjak sehingga mundur dan terperosok ke dalam jurang Agar kita lebih aman melintasi rute perjalanan, terutama bagi pengendara mobil Pada video kali ini, kita akan ulas 5 hal yang harus dihindari dalam menggunakan aplikasi Google Maps dan Waze Namun sebelum kita mulai, yuk kita subscribe dulu channel ini bagi yang belum Pertama, hindari selalu memilih rute tercepat atau terpendek Ketika kita akan melakukan perjalanan jauh, umumnya para pengguna aplikasi peta lebih memilih rute tercepat atau terpendek Agar segera tiba di lokasi tujuan Tapi sayangnya nih guys, pada rute tercepat atau terpendek Seringnya jalanan yang akan dilalui bukan jalanan umum Melainkan jalanan pintas yang terkadang banyak risiko Misalnya jalanan yang menanjak curam, melintasi persawahan, melintasi hutan yang sepi, berada di pinggir jurang dan lainnya Bagi kita yang belum mengenali medan jalanan, sangat direkomendasikan untuk tidak memilih rute yang tercepat atau terpendek Agar kita bisa lebih menikmati perjalanan dengan aman dan minim resiko Selain itu, sebelum melakukan perjalanan, kita juga bisa memantau kondisi jalanan melalui fitur Google Street View Agar kita bisa memastikan bagaimana kondisi jalanan yang akan kita lintasi Kedua, hindari jalanan yang sempit Menghindari macet adalah salah satu tujuan dari aplikasi PETA Dengan cara mengarahkan rute ke jalanan yang jarang dilalui oleh kendaraan Tapi sayangnya nih guys, ada kalanya rute yang jarang dilalui kendaraan tersebut Memang tidak layak dilalui oleh mobil Meskipun pengaturan PETA-nya untuk kendaraan mobil Ini contohnya guys, di mana aplikasi PETA menunjukkan bahwa rute jalanan ini dapat dilalui oleh mobil Padahal jika kita cermati, rute jalanan ini sangat sempit bahkan tidak mungkin dilalui mobil Agar kita tidak terjerumus ke rute jalanan seperti itu Sebaiknya kita periksa ukuran jalan yang akan dituju terlebih dahulu Dan jika pada rute tersebut terdapat tulisan seperti ini Itu artinya akan ada jalanan sempit yang akan dilalui Sebagai langkah antisipasi, kita juga bisa tentukan sendiri rute yang akan kita lalui Dengan cara mengarahkan kendaraan hanya melalui jalanan yang besar Agar kita lebih aman dan mudah mencapai tujuan Ketiga, hindari gunakan rute yang langsung ke tujuan akhir Bagi para pengguna aplikasi PETA, tentunya rute jalanan terbaik adalah rute yang mudah dan aman untuk dilalui Agar perjalanan kita bisa melalui rute yang aman tersebut Kita tidak bisa langsung memasukkan tujuan akhir perjalanan ke dalam aplikasi PETA Melainkan kita harus membuat titik transit terlebih dahulu sebelum menuju ke tujuan akhir Dengan cara ini, kita bisa memastikan rute jalanan yang kita lintasi hanyalah jalanan besar yang aman untuk dilalui Ini contohnya guys, jika dari Tol Waleri, PETA kita arahkan langsung menuju tujuan akhir yakni ke Candi Borobudur PETA akan memberikan tiga rute Yang sayangnya, kesemuanya akan melintasi jalanan yang sempit yang ditandai dari bacaan ini Namun, jika kita letakkan titik transit terlebih dahulu yakni ke kota Magelang Lalu setelahnya kita lanjut ke Candi Borobudur Barulah aplikasi PETA akan mengarahkan kita ke rute jalanan yang besar dan lebih aman untuk dilalui Keempat, hindari selalu mengandalkan sinyal internet Bagi kita yang akan melakukan perjalanan jauh, terutama melintasi pegunungan atau lembah yang tertutup bukit dan pepohonan Jangan pernah berpikir sinyal internet akan selalu ada di tempat tersebut Padahal sinyal internet sangat diperlukan bagi aplikasi PETA Untungnya, pada aplikasi PETA Google Maps sudah ada fitur penggunaan PETA secara offline Dimana kita harus mendownload PETA lokasi yang akan kita lalui terlebih dahulu Fitur ini bekerja dengan mengandalkan GPS satelit Sehingga tanpa internet pun, PETA dapat berfungsi meskipun hanya pada fungsi utama saja Namun setidaknya, fitur PETA offline ini dapat membantu perjalanan kita dengan aman Tanpa perlu panik apabila kita kehilangan sinyal internet di tengah jalan Kelima, hindari salah pengaturan aplikasi PETA Pada aplikasi PETA saat ini, terdapat beberapa pilihan pengaturan rute dan jalur perjalanan Yang bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan Namun, pastikan pengaturannya ini tidak salah ya guys Karena jika salah, hal ini akan menyulitkan kita untuk mencapai ke lokasi tujuan Sebagai contoh, jika kita akan melakukan perjalanan ke Den Pasar Bali atau ke Lampung Agar kita bisa tiba di lokasi tujuan dengan mudah Pastikan pengaturan aplikasi PETA-nya memungkinkan untuk dilakukannya perjalanan menggunakan kapal ferry Dan juga jalan tol Karena jika pengaturannya dipilih tidak Tentunya rute perjalanan yang akan ditampilkan adalah rute perjalanan yang sulit untuk dilalui Demikian guys, semoga video ini dapat bermanfaat Dalam menentukan rute perjalanan ke lokasi tujuan Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye Sub indo by broth3rmax